Cium kejanggalan aliran duit di rekening Rafael Aluntri Sambodo, PPATK ungkap ada perantara. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, PPATK, menemukan, perantara, pada transaksi keuangan yang diduga tak wajar di rekening bank mantan kepala bagian umum DJP Kanwil Jakarta Selatan, Rafael Aluntri Sambodo, ayah dari Mario Dandi Satrio, tersangka pelaku penganiayaan sadis. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap transaksi diduga tak wajar itu berupa uang di rekening bank milik Rafael yang tidak bersesuaian dengan profilnya sebagai pegawai pajak Kementerian Keuangan. Ia signifikan tidak sesuai profil yang bersangkutan, Rafael, dan menggunakan pihak-pihak yang patut diduga sebagai nomine, perantaranya, ungkap Ivan yang dihubungi wartawan Jumat, 24 Februari 2023. Namun Ivan enggan menjelaskan lebih jauh soal perantara pada transaksi keuangan Rafael yang diduga tidak wajar. Tanya penyidik ya, ujarnya. Temuan transaksi keuangan mencurigakan itu sudah pernah disampaikan PPATK ke Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, jauh sebelum kasus putranya, dan diterjadi. Hasil analisis sudah kami sampaikan ke penyidik sejak lama. Tidak jelas tindak lanjutnya, kata Ivan. Terpisah, Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri membenarkan PPATK pernah memberi data hasil analisis transaksi keuangan Rafael pada 2012. Kami ingin jelaskan karena ramai, adalah PPATK tahun 2012, tentu kami ingin sampaikan juga bahwa betul sejak 2012 sampai 2019 dan 2020 kami telah melakukan analisis terhadap laporan hasil transaksi PPATK tersebut, kata Ali. Ali menyebut setelah melakukan analisis lebih lanjut atas temuan PPATK tersebut, KPK berkoordinasi dengan Inspektorat Bidang Investigasi, IB, Kementerian Keuangan. Untuk tindak lanjut analisis LHKPN oleh KPK, kata Ali. Rafael merupakan ayah dari Mario dan Bisatrio, tersangka penganiayaan sadis terhadap David, putra pengurus pusat YP Ansor, Jonathan Latumahina. Tindakan kriminal itu berbuntut panjang, kekayaan Rafael dipertanyakan publik. Mobil jenis Jeep Rubicon yang digunakan anaknya, mendatangi David untuk melakukan tindakan kekerasan, tidak termuat di laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, miliknya. Begitu motor jenis Harley yang dipamerkan Dandi di media sosialnya, tidak termuat di LHKPN milik Rafael. Lebih jauh, dibandingkan dengan Direktur Jenderal Pajar Kemenkeus Suryo Pratomo, yang merupakan atasannya, Rafael memiliki kekayaan yang berlimpah. Berdasarkan LHKPN miliknya, Suryo hanya memiliki kekayaan 14,4 miliar rupiah, sementara Rafael 56,1 miliar rupiah. Bahkan harta kekayaan Rafael hanya berselisih 1,9 miliar rupiah dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang memiliki kekayaan 58,048 miliar rupiah. Buntut dari kasus anaknya, Rafael akhirnya mengundurkan diri setelah sempat dicopot dari jabatannya di Dijen Pajak Kemenkeu.